PENAJAM PASER UTARA DALAM SEJARAH Penajam Paser Utara Dalam Sejarah Dijelaskan bahwa dahulunya wilayah penajam dihuni oleh suku Paser Tunan dan suku Paser Bali. Kedua suku ini berinduk dari suku Paser yang saat ini tinggal di Kabupaten Paser. Dahulunya di kawasan tersebut dihuni oleh kelompok-kelompok suku yang hidup terpencar. Masing-masing kelompok mendirikan kerajaan kecil yang biasa disebut kerajaan adat. Masing-masing kerajaan menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Pada umumnya mereka membangun kerajaan adat di sekitar sungai dan teluk yang ada di sekitaran penajam. Dalam satu kerajaan adat biasanya dipimpin oleh raja atau ketua adat. Misalnya pemerintah adat suku Adang tinggal di Teluk Adang, Paser. Pemerintah adat suku Lolo tinggal di Muara Sungai Lolo, Paser. Pemerintah adat suku Kali tinggal di Longkali, Paser. Pemerintah adat suku Tunan tinggal di Muara Sungai Tunan, Penajam. Pemerintah adat suku Balik tinggal di sekitar Teluk Balikpapan. Pemerintah adat suku Balik menjadi bagian wilayah dari kerajaan besar yang bernama Kutai Kartanegar. Sedangkan untuk kerajaan suku Adang, Lolo, Kali dan Tunan menjadi bagian dari wilayah kerajaan Paser. Lambak laun kerajaan kecil mulai menghilang akibat banyaknya penduduk setempat yang berpindah ke pusat pemerintahan kerajaan atau menyingkir ke hulu pedalaman. Banyak diantaranya mengalami kepunahan hingga menyimpan legenda yang selalu hidup di masyarakat hingga saat ini. Sangat disayangkan belum ada catatan resmi yang lengkap tentang kisah dari kerajaan kecil yang dulu pernah berjaya. Sejak mulai berdirinya kerajaan Paser, kawasan pemerintah suku Adatunan dan Penajam menjadi bagian wilayah kerajaan. Tunan dalam catatan para raja-raja Paser lebih dikenal dengan nama Tanjung Jumlay. Begitu pentingnya wilayah yang diduduki oleh suku Tunan maka di lokasi tersebut dibuatkan armada perang yang difungsikan untuk mengamankan bagian utara kerajaan Paser. Penajam Paser Utara dalam sejarah, menjelaskan keberadaan angkatan laut kerajaan Paser, tidak lepas dari peranan seorang bangsawan Bugis Sulawesi Selatan Petasaiye. Bangsawan tersebut membawa empat-empat orang tenaga ahli disertai tukang-tukang dan pekerja biasa berjumlah 50 orang. Mereka mulai membantu Sultan Sulaiman Al-Amsyah memodernisasi kapal-kapal perang. Setelah setahun lebih Petasaiye membuat kapal perang, kemudian dibawah perintah Sultan Sulaiman Al-Amsyah diperintahkan untuk mencari persenjataan untuk mengisi kapal tersebut dengan sistem barter seperti mengantinya dengan rotan, getah wangkang, getah ketiau dan lemas. Keberadaan senjata didaparkan di perairan Sulawesi Selatan di bawah kerajaan besar yang diketahui telah menjadi lokasi dagang bagi bangsa Belanda, Spanyol dan Portugis. Namun sesampainya di sana Petasaiye mendapat berita bahwa kapal Portugis yang biasanya membawa banyak senjata kini telah jarang masuk ke wilayah perdagangan Sulawesi Selatan, sehingga Petasaiye meneruskan perjalanannya ke Pulau Timor yaitu di negeri Delhi. Di negeri itulah Petasaiye mendapat hubungan dengan seorang pengusaha dagang dari Portugis yang bernama Da Costa yang bersedia menukarkan senjatanya tapi dengan syarat harus melakukan pertukaran di negeri Delhi agar tidak mendapat gangguan dari orang Belanda. Dan pada akhirnya Petasaiye menyetujui persyaratan tersebut dengan membawa kapal layar yang berisi muatan barang-barang yang akan dipertukarkan. Pada akhirnya mereka berhasil memperoleh meriam, bedil, senjata dan mesiun. Setelah semuanya didapatkan kemudian kapal-kapal perang ditempatkan pada beberapa lokasi pelabuhan. Salah satunya ditempatkan pada pelabuhan Tanjung Jumlai Jaya di desa Tanjung yang saat ini masuk dalam administrasi penajam Pasir Utara. Panglima perang yang diutus oleh Kerajaan Pasir adalah Aden Segara. Catatan sejarah membuktikan kedekatan dengan-dengan bangsawan Budi Sulawesi Selatan membuat keberadaan dari Kerajaan Pasir dan Kerajaan Kecil yang ada di bawah kekuasaan. Kerajaan Pasir mendapat pengaruh dari wilayah tersebut. Walaupun saat ini daerah penajam, nenang, waru dan beberapa daerah masuk dalam wilayah administrasi penajam Pasir Utara tetapi dalam catatan sejarah Kerajaan Pasir daerah-daerah tersebut berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Pasir. Telah disebutkan bahwa setiap anak sungai yang ada menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Pasir memiliki pemimpin dari keluarga Kerajaan yang ditugaskah untuk mengumpulkan pajak di masing-masing wilayah. Tinggalan-tinggalan budaya tersebut dapat dilihat dari makam, masjid yang saat ini hanya tersisa rangka bangunan. Terima kasih. Terima kasih.